Kalau dibilang hubungan mereka apakah baik-baik aja untuk saat ini cenderungnya enggak, cenderungnya memang sedang ada masalah. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara di Kata Tarot. Untuk episode kali ini, saya lagi ada di Cafe Piro yang ada di daerah Pamulang. Nah, untuk tema kali ini, saya mau bahas tentang rumor yang beredar soal Musdalifah sama suaminya. Pada Islami, kita lihat sebenarnya mereka apakah memang ada kekisruhan gitu ya, apakah memang ada masalah. Belum apa-apa, udah keluar justice deh. Jadi, ya kalau dibilang hubungan mereka apakah baik-baik aja, untuk saat ini cenderungnya enggak. Cenderungnya memang sedang ada masalah. Tapi, masing-masing masih berusaha untuk saling introspeksi, untuk saling memperbaiki diri. Ini masih ada keberuntungan, ada bliss, masih ada harapan untuk bisa akur lagi, bisa lebih baik lagi. Nah, kalau dibilang siapa sih yang paling sabar gitu ya. Di sini yang keluar, page of sword, message, maksudnya gini. Masalah yang muncul, itu cenderungnya bukan masalah baru. Jadi, masalah lama yang muncul lagi. Nah, di sini ada pesan untuk siapa. Cenderungnya sih buat dua-duanya. Nah, ada konflik nih. Ada hal yang bikin masing-masing kecewa. Jadi, Musdalifah juga ada kecewa sama Fadelnya. Fadelnya juga rasa hal yang sama gitu. Nah, ini yang jadinya bikin konflik. Kekecewaan ini yang rumput jadinya bikin konflik. Yang sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya karena ada pesan nih. Jadi, maksudnya gini. Masalah yang muncul, kalau masing-masing bisa introspeksi. Bisa saling memperbaiki diri masing-masing. Itu bisa yang nggak jadi panjang sebenarnya. Bisa yang diselesaikan dengan baik-baik. Nah, tapi-tapi nih. Ini ada independen nih. Cenderungnya Mbak Musdalifah memang udah biasa apa-apa tuh di handle sendiri. Dikerjain sendiri. Diurus sendiri. Jadi, ini bisa jadi salah satu masalah yang muncul. Karena semua-semua mau di handle sendiri yang bikin jadinya secara posisi, secara kedudukan. Jadi, kayak mas Fadel tuh ngerasa kok gitu. Kayak nggak dianggap gitu. Nggak dianggap. Jadi, memang konflik yang muncul harus bisa diatasi dengan kedewasaan. Masing-masing punya kekecewaan sendiri-sendiri. Jangan dibesar-besarkan. Istilahnya gitu ya. Jangan dibesar-besarkan. Supaya kedepannya bisa tadi tuh, bisa saling memperbaiki diri. Jadi, nggak perlu sampai masuk ke pengadilan lagi. Nggak perlu sampai pisah lagi gitu. Karena ini masih bisa diselamatkan. Asal nggak diungkit-ungkit nih. Kesalahan yang pernah terjadi, nggak diungkit-ungkit. Ini masih memungkinkan untuk bisa jalan sama-sama. Oke, demikian untuk kata tarot kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.